Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan bahwa Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga dari Irjen Ferdisambo, marah pada Brigadir J. Kebarahan itu terjadi lantaran Brigadir J dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdisambo, yakni Putri Candrawati saat di Magelang. Dalam rekomstruksi juga diperlihatkan bahwa Kuat Ma'ruf berada di sebuah kamar bersama Putri Candrawati. Menurut Taufan, Kuat menemui istri Ferdisambo untuk diperintahkan menginformasikan peristiwa tersebut kepada suaminya. Tim Suspolri telah selesai menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di dua rumah Irjen Ferdisambo di kawasan Duren 3, Jakarta, selasa 30 Agustus 2022. Proses rekonstruksi di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling maupun di rumah dinas mantan kepala profesi dan pengamanan Polri di Kompleks Polri itu berlangsung sekitar 7,5 jam sejak sekitar 10 pagi waktu Indonesia Barat. Total ada 78 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi meliputi kejadian yang terjadi di rumah Sambo yang ada di Magelang. Pelaksanaan rekonstruksi kejadian di Magelang digelar di Aula Rumah Pribadi Sambo, Jalan Saguling Duren 3 dengan memperagakan 16 adegan. Saat memperagakan adegan di Magelang ada empat tersangka yakni Putri Candrawati, Baradae atau Richard Eliezer, Bripka RR atau Rigi Rizal dan Kuat Maruf. Sedangkan tersangka Ferdisambo tidak ada di kejadian lokasi saat di Magelang. TKP ke-2 digelar di rumah pribadi dilakukan dengan 35 adegan. Kemudian dilanjutkan ke TKP terakhir di rumah dinas yang juga berada di Duren 3 dengan 27 adegan yang diperankan semua para tersangka dan juga saksi terkait peristiwa tersebut. Dalam rekonstruksi itu juga dihadirkan pihak eksternal seperti pengacara para tersangka, Komnas HAM, Kompolnas dan LPSK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.